Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam hidup ini, Allah seringkali memberikan hidayahnya dengan cara yang tak terduga. Nyimpi, sebuah pengalaman di luar kesadaran kita, kadang menjadi jalan Allah menuntun hambanya kepada kebenaran. Di video kali ini, kita akan mendengar kisah inspiratif dari Mike Jahke, seorang pria yang memutuskan menjadi mualaf setelah mendapatkan petunjuk dari sebuah mimpi bertemu pria yang sedang menulis di atas pasir. Dalam perjalanan hidupnya, Mike Jahke mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Allah lalu mengizinkannya melihat mimpi yang penuh makna. Mimpi tersebut menjadi awal dari sebuah perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam mimpi itu? Dan bagaimana hal itu membawa Mike menuju Islam? Yuk, kita simak bersama kisahnya. Judul, Mimpi bertemu pria menulis di atas pasir, Mike Jahke putuskan jadi mualaf. Mike Jahke menjalani masa kecil hingga dewasa dengan kehidupan yang berjalan seperti biasa. Ia bersekolah, bekerja, dan menjalani hari-harinya tanpa hal yang terlalu menonjol. Namun, satu hal yang sangat ia cintai dalam hidupnya adalah musik. Musik menjadi bagian penting dari kesehariannya. Mike membeli berbagai peralatan musik, menulis lagu, dan menciptakan musiknya sendiri. Kecintaannya terhadap musik ini perlahan membawa Mike ke puncak kariernya sebagai salah satu bintang hip-hop terkenal di Jerman. Bersama tim musiknya, Mike tampil di berbagai panggung bergensi, termasuk di MTV, salah satu platform musik terbesar pada zamannya. Kesuksesan menghampirinya, uang dan ketenaran datang dengan mudah. Hidupnya penuh dengan kemewahan, dan segala yang diinginkannya dapat dengan mudah ia capai. Namun, dibalik semua kesuksesan dan gemerlap dunia hiburan, Mike mulai merasakan kekosongan. Meskipun kehidupannya terlihat sempurna di luar, ada perasaan tak terjelaskan yang mengganjal dalam hatinya. Ia mulai mempertanyakan makna hidup yang sesungguhnya. Untuk apa sebenarnya hidup ini? Apakah hanya sebatas ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai menghantuinya setiap hari, terutama setelah sebuah peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Suatu pagi, Mike mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Kecelakaan tersebut tidak hanya membuatnya terluka secara fisik, tetapi juga mengguncang jiwanya. Ia selamat dari kecelakaan itu, namun perasaan lega yang semula ia rasakan berubah menjadi pertanyaan mendalam tentang tujuan hidupnya. Kenapa aku masih hidup? Untuk apa aku diberi kesempatan kedua ini? Mike mulai merenungkan kehidupannya lebih serius, berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di pikirannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Mike berdiri di balkon rumahnya. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, merasa kecil di tengah keheningan alam semesta. Pertanyaan yang sama kembali muncul dalam pikirannya, apa tujuan dari semua ini? Apa peranku dalam kehidupan ini? Meskipun tidak pernah benar-benar mempertanyakan keberadaan Tuhan, Mike belum menemukan agama yang benar-benar menarik perhatiannya. Ia percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik penciptaan alam semesta ini, namun hingga saat itu belum ada agama yang ia pelajari secara mendalam. Hingga suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mike terbangun dari sebuah mimpi yang sangat aneh namun begitu nyata. Dalam mimpinya, Mike berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Ia merasa berada di masa lalu, di sebuah gurun yang luas dengan pemandangan yang berbeda dari dunia modern yang biasa ia kenal. Di kejauhan, ia melihat karavan unta yang perlahan bergerak menuju kota dengan tembok besar yang mengelilinginya. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dengan rambut hitam dan janggut lebat. Pria tersebut memegang sebuah tongkat, dan dengan tongkat itu ia mulai menulis sesuatu di atas pasir. Mike merasa bingung namun tertarik pada apa yang sedang ditulis oleh pria tersebut. Setelah selesai menulis, pria itu menoleh kepadanya dan bertanya, Apakah kamu mengerti apa yang aku tulis? Mike menggelengkan kepala, merasa tidak mengerti satupun dari tulisan yang ada di pasir. Saat itulah pria tersebut tersenyum, dan Mike langsung terbangun dari mimpinya. Mimpi tersebut meninggalkan kesan yang begitu mendalam, sehingga Mike menangis selama berjam-jam setelah terbangun. Ia merasa seolah mimpi itu adalah pesan yang ditujukan langsung kepadanya, namun ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa arti dari pesan tersebut. Beberapa hari setelah mimpi itu, Mike menceritakan pengalamannya kepada seorang teman dekat. Temannya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberikan tafsir yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa mimpi tersebut memiliki kaitan erat dengan agama Islam. Temannya menyarankan agar Mike mulai mempelajari Islam, karena mungkin saja pesan dalam mimpinya berasal dari agama tersebut. Rasa penasaran yang telah ada di hati Mike semakin kuat, dan ia memutuskan untuk mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Mike pun mulai membaca berbagai buku tentang Islam, menonton video tentang ajaran-ajaran dasar dalam agama ini, dan mempelajari Al-Quran. Setiap pengetahuan baru yang ia dapatkan seolah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membebani pikirannya. Islam mengajarkan tentang makna kehidupan, tujuan manusia di bumi, dan hubungannya dengan sang pencipta. Semakin dalam Mike mempelajari agama ini, semakin ia merasa dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Setelah melalui proses pembelajaran yang intens, Mike merasa yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Ia merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Mike pun pergi ke kota Aachen, sebuah kota dengan komunitas muslim terbesar di Jerman, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Di depan saksi-saksi, Mike mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan syahadat itu, Mike secara resmi menjadi seorang muslim. Bagi Mike, perjalanan spiritualnya baru dimulai setelah mengucapkan syahadat. Ia mulai belajar bagaimana menjalankan ibadah solat lima waktu dan memahami makna dari setiap doa yang ia ucapkan. Mike juga berusaha mempelajari Al-Quran lebih dalam, menghafal beberapa surah, dan menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menyadari bahwa menjadi seorang muslim bukanlah hal yang instan. Butuh waktu, kesabaran, dan dedikasi untuk benar-benar memahami dan menghayati ajaran agama ini. Namun, Mike merasa bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah, karena setiap langkah yang ia ambil membawa kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan Mike untuk menjadi muslim juga membawa perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap dunia. Sebelum memeluk Islam, Mike mengaku memiliki pandangan yang negatif terhadap orang asing, terutama umat muslim. Namun, setelah mempelajari Islam, ia mulai membuka pikirannya dan mengikis sedikit demi sedikit prasangka yang pernah ia miliki. Ia menjadi lebih toleran, lebih terbuka, dan lebih menghargai perbedaan. Islam mengajarkannya untuk mencintai sesama manusia tanpa memandang ras, suku, atau agama. Selain itu, Mike juga membuat keputusan besar lainnya, ia meninggalkan dunia musik yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya. Bagi Mike, ketenaran, kekayaan, dan gemerlap dunia hiburan tidak lagi menarik. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam Islam, yaitu kedamaian batin dan makna hidup yang sebenarnya. Saya meninggalkan dunia musik karena saya menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Saya menemukan ketenangan dalam ibadah, dan saya merasa hidup saya lebih bermakna sekarang, ungkap Mike. Beberapa tahun setelah menjadi muslim, Mike mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci Makkah. Pengalaman ini menjadi momen yang sangat berharga dalam hidupnya. Di tengah kerumunan jutaan jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia, Mike merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Allah. Ia melihat orang-orang dari berbagai ras, bahasa, dan kebudayaan berkumpul di satu tempat, semuanya menyembah Tuhan yang sama. Pemandangan itu membuat Mike tersentuh dan merasa bahwa inilah wujud nyata dari persatuan umat manusia di bawah nongan Islam. Pengalaman haji dan umrah memperdalam keimanan Mike. Ia menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang hubungan yang mendalam dengan sang pencipta. Di Makkah, Mike merasa seolah seluruh pertanyaan yang pernah ia ajukan tentang makna hidup akhirnya terjawab. Setiap langkah yang ia ambil di tanah suci membawa Mike lebih dekat kepada Allah, dan ia merasa sangat diberkahi bisa berada di tempat yang begitu suci. Kini, Mike menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang selama ini ia cari. Islam memberikan jawaban atas semua kegelisahan dan kekosongan yang pernah ia rasakan. Dengan keimanan yang teguh, Mike yakin bahwa setiap orang yang benar-benar mencari kebenaran akan menemukan jalan yang benar. Dan bagi Mike, jalan itu adalah Islam. Ia meyakini bahwa hidayah adalah anugerah yang bisa datang dari mana saja, bahkan melalui mimpi yang tak terduga. Pesannya kepada mereka yang masih mencari kebenaran adalah untuk membuka hati dan melihat keindahan ciptaan Tuhan di sekeliling mereka. Lihatlah ke langit, dengarkan hatimu, dan kamu akan menemukan Tuhan. Kamu akan menemukan Islam, dan dengan itu kamu akan menemukan kedamaian yang sejati, ujar Mike penuh keyakinan. Itulah perjalanan spiritual dari seorang mualaf yang bernama Mike. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah selalu punya cara unik untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Terkadang, petunjuk itu datang dalam bentuk mimpi, pengalaman hidup, atau melalui orang-orang yang kita temui. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk Quran Surah Al-Kaf, ayat 17. Hidayah adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allahuaklam bisawaf, Alhamdulillah, sahabat, semoga kisah Mike Jahke ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa mencari kebenaran dan menerima hidayah dengan hati terbuka. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita dan memberikan petunjuk kepada mereka yang sedang mencari jalannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.